Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman Ini saya sudah bikin sebelah ya Kita akan meneruskan Ke part terakhir Yaitu membuat lubang jempol Kemudian finishingnya Ini saya sudah buat Saya lebihkan roundnya dari yang sebelumnya R1,2,3,4,5,6,7,8,9 Saya buatnya 9 round Kita akan mulai membuat Bagian lubang jempolnya Yang ini Oke Pada pembuatan banyak baris Di part B-nya ini Ini boleh ditambah Boleh dikurang ya Opsional aja Tergantung dengan maunya kita Mau dari pergelangan kesininya panjang Atau dari sini ke sini Atau lebih pendek lagi Itu disesuaikan dengan keinginan masing-masing Idealnya memang sampai 8 round saja Cuma saya kemarin pengen lebih Sedikit lebih panjang Makanya saya buat 9 round Nah ini antara Apa Tangan kiri dan tangan kanan Itu berbeda cara pembuatan Lobang jempolnya Supaya kenapa Supaya bagian Rantainya ini Berjejaknya Tempat slipstreet ini Bisa kita sembunyikan di bagian bawah Ya di bagian bawah Seperti ini Jadi disini tidak kelihatan Makanya kalau untuk tangan kiri Kalau untuk tangan kiri ya Kita mulai dulu Dari tempat slipstreet itu Mulai dengan chain 3 Kita mulai dengan chain 3 Kita mulai dengan chain 3 atau chain 2 Boleh ya Seperti ini Kemudian kita buat dulu A nya Buat dulu 1 DC di lengkungan sebelahnya Itu Seperti ini Tarik Oke Jika sudah seperti ini Kita buat Rantainya 10 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kemudian kita skip Skip disini 5 A ya 5 puncak 1, 2, 3, 4, 5 Setelah 5 puncak kita skip Itu berarti kita Buat DC disini Di puncak yang ke 6 Kita buat Decrease 2 DC Seperti ini Di sebelahnya juga Seperti ini Kemudian Satukan Gambarannya kayak gini Kurang jelas ya Nah gitu Jadi Buat dulu 1 puncak 2 CH 1 DC Kemudian kita skip 5 puncak disini 5 Di puncak yang ke 6 Kita masuk bikin 2 decrease DC 1, 2, 3, 4 5 Di puncak yang ke 6 Kita buat 2 decrease DC Setelah itu Baru kita Mengerjakan Vestigenya Seperti biasa Chain 1 dulu Buat 1 DC Di tempat yang sama Jangan diselesaikan DC nya Buat lagi Di tempat berikutnya Di lengkongan berikutnya 1 DC 1 DC Sehingga 3 loop Ada pada Hukpen Baru kita Satukan 1 CH Decrease 2 DC 1 CH Buat lagi Di tempat yang sama Lalu lakukan Decrease 2 DC Lakukan berkeliling Sampai nanti Ketemu lagi Di tempat yang Tadi Perawalnya Melanjutkan Vestigenya Nah ini Untuk Akhir Round Setelah CH1 Kita buat Disini 1 DC Kemudian Kita Slip langsung Di atas DC Yang pertama Ambil Seperti ini Lalu Slip Stitchkan Sama Seperti cara Sebelumnya Nah ini Untuk Round pertama Pembuatan Lobang jempol Kemudian Kita akan Mengisi Bagian ini Mengisi Bagian rantai Atasnya Saya mau Ganti benang Dulu Kalau untuk Mengganti benang Usahakan Pada saat Selesai Slip Stitch Supaya Bagus Pergantiannya Jangan lupa Dislip Note Dulu Supaya Koko Kemudian Baru Tarik Sini C2 Ini Ditarik Aja Kalau Sudah Seperti Ini Kita Buat Di bagian Ini Seolah Olah Kelima Puncak Ini Ada Di bawah Jadi Kita Buat Disini 1 DC Seperti Seperti itu Lalu Chain 1 Lalu Kita Buat Puncak Yang Pertama 1 DC Ambil Lagi Buat Lagi Nah Ini Puncak Yang Pertama Diingat Aja ya Chain 1 Terus Puncak Puncak Kedua Bikin Decrease 2 DC Chain 1 Puncak Yang Ketiga Chain 1 Puncak Yang Keempat Decrease 2 DC Chain 1 Puncak Yang Kelima Decrease 2 DC Chain 1 Setelah Puncak Yang Kelima Kita Ke Puncak Yang Keenam Di puncak Yang Keenam Kita Membuat Di Sini Jadi Tidak Di Sini Lagi Setelah Chain 1 Kita Buat Di Sini Cuma 1 DC Saja Seperti Ini DC Yang Keduanya Kita Tusuk Di Sini Melewati Puncak Yang Keenam Atau Puncak Yang Pertama Setelah Rantai 10 Tadi Di Sini Kita Buat Posisi Seperti Ini Lalu Kita Tarik Begitu Ya Nah Nih Kalau Dikeser Geser Nah Setelah Semuanya Selesai Lanjutkan Seperti Tadi Chain 1 Lalu Kemudian Decrease 2 DC Chain 1 Decrease 2 DC Chain 1 Lalu Buat Puncak Lagi Decrease 2 DC Chain 1 Silahkan Diteruskan Face Stich Hingga Kesini Nah Ini Hampir Selesai Ya Posisinya Sudah Seperti Ini Saya Tinggal Beri Satu DC Kesininya Kemudian Slip Stitch Di Atas DC Pertama Ya Oke Selan Selanjutnya Chain 2 Lagi Lalu Kita Isi Round Seperti Biasa Buat 2 Round 2 Round Lagi Atau Setinggi Yang Diinginkan Ya Buat Face Stitch Beberapa Round Lagi Sesuai Dengan Keperluan Dibuat As Saja Seperti Itu Mengikuti Cara Seperti Sebelum Sebelum Ya Oke Nah Ini Kalau Saya Membuatnya Setelah Lobang Jempol Ini Ada Satu Dua Tiga Ada Tiga Untuk Face Tidgenya Baru Kemudian Tepiannya Nah Ini Tadi Teman Temannya Untuk Cara Pembuatan Lobang Jempol Tangan Kiri Oke Jadi Kita Buat Dulu Puncak Satu Kemudian Rantai Sepuluh Lewati Skip Lima Puncak Kita Buat Mulai Lagi Membuat Face Di Puncak Yang Keenam Itu Awalnya Untuk Hands Sock Di Tangan Sebelah Kiri Kita First